Ini dapur Krusty Krab, sungguh suatu keberuntungan. Gary dan Spot pasti sangat bersemangat dengan semua kesenangan dan permainan mereka. Oh oh, kotak es itu dikunci lebih ketat daripada pencuri kuda di Huskau. Oh, astaga, sudah waktunya. Wow, wih, sepertinya Gary sedang bersenang-senang. Wow, ini mungkin tidak cantik, tapi bagi makhluk ini makanan tetap makan. Keluar, keluar. Oh, di sana kau rupanya. Aku akan menangkapmu. Pengendali hewan, warga. Aku berburu siput yang bandal. Aku tidak peduli tentang siput. Kau tersandung alarm jiabku. Lihat kekacauan ini. Bagaimana ini? Rasakan ini. Rasakan, rasakan. Hei, hei, jangan lari. Hei, hei, sepertinya teman-teman kita bisa menghindari Johnny lagi. Mereka pikir mereka perlu tempat untuk bertembunyi sebentar. Oh, oh, sepertinya tempat persendunyian mereka sudah siap kuning. Beruntung bagi mereka, Jerry dan Spot sudah berteman dengan semua orang di sini. Kita mulai pesanya hari ini. Oh, oh, sepertinya mereka tidak akan menyerah begitu saja. Hei, ini jamku. Mereka mengatakan bahwa musik menenangkan binatang buah. Oh, ayo teruskan. Tapi kadang-kadang itu juga berhasil pada orang-orang payah. Bergoyang, bergoyang, bergoyang. Begitukah caramu melakukannya? Eh, kau melakukannya? Ya, itu pasti sakit. Oh, itu. Kurasa pesta ini baru saja selesai. Pintu yang terbuka tidak pernah jadi masalah bagi siput seperti Gary. Bagi kebanyakan hewan, tempat penampungan lebih menakutkan daripada kucing Bob. Tapi Gary dan Spot kita adalah misi untuk menyelamatkan sahabat mereka. Aha! Hai, Karen. Gary ada janji bermain dengan Spot, ingat. Mau. Oh, dengan Spot ya? Masalahnya Spot tidak bisa bermain hari ini karena dia sibuk. Dia sibuk. Dia sibuk. Dia sibuk. Dia sibuk. Menjadi berantakan kemana-mana karena aku meledakannya. Ya, itu memang Spot. Spot. Apa? Spot. Datanglah ke Spongebob. Bagaimana kamu bisa tahu? Mungkin dia harus mengeluarkan energi. Aku akui, menjaga Spot selagi Plankton pergi ternyata lebih sulit dari dugaanku. Tentang. 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 Ada apa? Kamu belum menyentuh cammu. Tidak terima kasih, aku tidak makan cam. Ya, aku juga. Hei, Karen. Kamu sudah beri makan, Spot? Tidak. Dia tidak mengkonsumsi daya dari baterainya. Oh, tidak. Dia mengkonsumsi hal lain. Hentikan, Spot. Kamu masih lapar? Baik. Bagaimana kalau dengan tempat serbet ini? Wah, Spot makan apa sahaja ya? Baiklah. Kamu masih lapar? Aku akan memberimu semua nutrisi yang kamu butuhkan. Ini aku membuat pil nutrisi abadi. Itu akan memberimu makan agar kamu kenyang selamanya. Hah? Hei, Karen. Apa dia seharusnya bertambah besar? Itu tidak ada dalam perhitunganku. Itu akan segera berhenti, benar? Begini, SpongeBob. Aku sudah memrogramkan itu untuk berhenti selamanya. Aku harus berhati-hati denganmu. Satu gerakan salah dan kamu akan meledakkan seluruh lautan. Masa-masa indah tidak pernah bertahan lama. Aduh! Karen! Tidak ada catatan tempelku yang menyuruhmu mengubah Spot menjadi raksasa. Ya, ini tidak akan terjadi kalau kamu melatihnya dengan benar. Aku sangat sibuk. Seharusnya kamu mengikuti instruksiku. Permisi. Aku istri komputermu, bukan membantu komputermu. Aku bekerja keras seharian di atas keyboard panas. Oh, jadi semua salahku. Selalu satu dan nol denganmu, sayang. Kamu mungkin sengaja membuat Spot lebih besar dariku. Untuk membuat benar-benar kecil. Spot! Bulutmu adalah bagian terbesar dari dirimu. Semua tentangmu kecil. Hatiku besar! Ibuku benar. Seharusnya aku tidak berumah tangga. Lihat! Spot! Spot! Aku rasa dia memelah diri. Oh, dia tidak suka saat ibu dan ayah bertengkar. Ayo nak, datanglah ke ayah. Ayo nak, datanglah ke ayah. Spot! Oh! 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 Oh, aku tidak bisa terus marah pada wajah-wajah manis ini. Ya, aku masih agak marah. Hehehehe! Hehehe! Hehehe!